PANCASILA KOTA PALOPO Ketua DPRD Kota Palopo, Nurhaini bersama jajaran, serta seluruh jajaran Forkopimda Kota Palopo. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah, OPD, Pemerintah Kota Palopo, Camat serta Lurah juga menyaksikan detik-detik pembacaan naskah proklamasi oleh Ketua DPRD Kota Palopo di lapangan Pancasila Kota Palopo. Tak hanya itu, Datulu ke-40, Andi Maradang Makulau juga terlihat hadir dengan menggunakan pakaian adat berwarna hitam dengan corak silver. Pada upacara pengibaran bendera merah putih di lapangan Pancasila, dan Ramil 1403-06 Wara, Kapit Infantri Agus Purwono, berperan sebagai komandan upacara. Upacara pengibaran bendera merah putih pun berlangsung hikmat. Terlihat 76 anggota pasukan pengibar bendera, Paskibra, Kota Palopo, memasuki lapangan Pancasila dan mengibarkan sang merah putih. Paskibra Palopo 2024 dipimpin atau dikomandoi oleh Perwira Seksi Kaur Harbek Sihar Bekangdam 14 Hasanuddin, Letnan 1CBA Palimbanan. Asrul Sani selaku inspektur upacara berharap, seluruh pihak dapat memaknai kemerdekaan Republik Indonesia dengan melakukan kegiatan-kegiatan positif. Setelah upacara pengibaran bendera merah putih selesai, PJ Wali Kota Palopo menyerahkan SK Remisi kepada warga binaan lapas kelas 2A Palopo secara simbolis. Setelah itu, enam orang aparatur sipil negara, ASN, membacakan pakta integritas sebagai sangsi moral karena telah melanggar netralitas ASN dengan berpihak kepada salah satu calon kepala daerah. Setelah seluruh rangkaian upacara peringatan HUD ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia, di lapangan Pancasila Palopo berakhir, polisi cilik binaan Polres Palopo beraksi dan menarik perhatian tamu undangan, serta masyarakat yang menonton. Pancasila Palopo beraksi dan menonton! Terima kasih telah menonton! Pancasila Palopo beraksi dan 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 menonton! selamat menikmati 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 selamat menikmati